selamat menikmati sedangkan alasan dicetak hanya karena untuk dibaca sendiri misalnya kita dapat sebuah ebook atau buku yang kita download sedangkan jumlah halamannya banyak sekali dan kita ingin menghemat pemakaian kertas jadi yang harus kita lakukan adalah mencetak dengan cara memperkecil hasil cetakan bagaimana caranya caranya dokumen di print dalam satu kertas menjadi beberapa halaman misalnya dua halaman jadi satu lembar empat halaman jadi satu lembar dengan cara mencetak beberapa halaman menjadi satu lembar berarti kita sudah dapat menghemat pemakaian kertas apalagi kalau kita mencetak atau printnya di tempat jasa print tentunya kita dapat maksudnya dengan cara itu kita dapat menekan biaya yang harus dikeluarkan kita hitung-hitung misalnya 100 lembar kita print di tempat jasa print dikali berapa misalnya 500 500 rupiah ya berarti 500 rupiah dikali 100 sudah lumayan 50 ribu nah kalau misalnya kita cita 1 lembar menjadi 4 halaman berarti 100 dibagi 4 jadi 25 25 dikali 500 ini total yang harus kita keluarkan hanya 12.500 untuk caranya mari kita ikuti selamat menikmati oke lanjut berikut ini cara mencetaknya pertama klik file kemudian print tentukan pilihan printernya bisa printer yang digunakan ya printer yang akan digunakan kemudian nah disini ada pilihan ketas ketas tadi kita gunakan A4 ya A4 tangent untuk membuat 2 lembar menjadi halaman kita pilih 2 dan untuk membuat 4 halaman dalam satu lembar kita pilih 4 begitu juga selanjutnya 6 8 16 ya kira-kira kalau 16 terbaca atau tidak oke kita pilih 2 lanjut klik print nah disini aja kita gunakan printer yang offline oke mungkin itu saja terima kasih sudah melihatnya menonton menyaksikan video ini semoga bermanfaat dan terima kasih atas subscribe-nya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.